Mirsa, Anda menyaksikan Healthline News Harian Rakyat Social hari ini, edisi 19 April 2023. Bersama saya, Nita Wahyuni, inilah informasi selengkapnya. Berita utama, mudik aman, lebaran nyaman. Sejumlah pemudik terpantau akan melakukan pemudik ke Kampung Halaman menjelang Lebaran Idul Fitri 2023. Sejumlah pihak mulai dari kepolisian, TNI, dan instansi terkait akan ditempatkan di beberapa titik untuk melancarkan jalannya mudik lebaran 2023 ini. Sejumlah perusahaan dari lini BUMN juga menyiapkan program mudik gratis untuk masyarakat yang ingin lebaran di Kampung Halamannya. Sebanyak 3.650 pemudik telah difasilitasi untuk melakukan mudik di sejumlah daerah di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. Kabar kedua, pemilu hybrid untungkan Ketua Parpol. Meskipun sistem pemilu legislatif 2024 mendatang belum jelas akan menentukan sistem pemilu yang seperti apa, tapi hal ini telah menuai banyak pro dan kontra dari sejumlah kalangan dan khususnya partai politik. Beberapa pihak menganggap bahwa sistem hybrid akan menguntungkan Ketua Partai Politik karena elit-elit politik akan mendapatkan keistimewaan dalam metode proporsional tertutup. Misalnya, penentuan caleg terpilih akan menjadi domain partai politik. Kabar ketiga, komitmen intervensi dan kolaboratif pencegahan perkawinan anak. Pemerintah Kabupaten Wajol mendapatkan penghargaan dalam bidang pengaruh utamaan gender, pemenuhan hak, dan perlindungan anak dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023 ini. Penghargaan ini didapatkan dari sinergitas pemerintah Wajol yang menekan angka perkawinan anak hingga turun rasti 100%. Pada tahun 2022, terdiri dari 336 kasus, pada tahun 2023 hanya 21 kasus hingga hari ini. Dalam kegiatan yang sama, sejumlah kabupaten dan kota juga mendapatkan penghargaan dalam kategori yang berbeda. Demikian headline news hari ini. Untuk selengkapnya dapat Anda baca pada media cetak Harian Rakyat Sulsel atau mengunjungi website harianrakyatsulsel.co Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktifitas.